Tim calon gubernur Nurdin Halid menyatakan kalau pihaknya yang sementara ini unggul dalam pikada Sulawesi Selatan. Klaim berdasarkan laporan form C1 dari saksi Golkar di 17.000 TPS yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Klaim berdasarkan laporan form C1. Tim calon gubernur Nurdin Halid juga akan mengkaji dugaan politik uang yang terjadi di sejumlah daerah kabupaten. PAN C1, hasil dari perhitungan suara yang dikirim oleh teman-teman dari saksi dari seluruh kabupaten kota. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah data C1 ini kami menyatakan kami unggul sementara. Dengan persentase nomor urut satu mendapatkan 33,4%. Pasangan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman dinyatakan menang versi Quick Count Pilgub Sulawesi Selatan. Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan nomor urut tiga ini meraih kemenangan telak dengan memperoleh suara di atas 42%. Meski tak menampik hasil hitung cepat, tim Nurdin Halid akan menunggu hasil perhitungan dari rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi, Leo Muhammad Dur, kontributor INews melaporkan.